Setelah itu, Obrusel terus saja memberikan keterangan yang tidak jelas Sampai James menyadari bahwa Logan adalah seorang agent yang bekerja untuk menyelamatkan Obrusel Tanpa membuang waktu, Logan pun langsung menembakkan beberapa peluru ke arah mereka Yang menyebabkan Felix terluka yang cukup parah Logan pun memanfaatkan helikopter yang dibawa oleh James Sebelumnya untuk kabur bersama Obrusel Tak tanggung-tanggung, setelah pergi ia juga meledakan kapal yang mereka tumpangi Agar James dan Felix mati di sana Akibatnya, kapal itu pun bocor dan mulai oleng Nah, Felix yang sudah terlanjur terluka mengaku tak ingin menjadi beban untuk James Ia tahu bahwa dirinya tidak akan bisa selamat dari insiden kali ini Jadi, ia pun terpaksa meminta James untuk melepaskannya dan menyelamatkan dirinya sendiri Alhasil, James pun terpaksa melepaskan Felix berusaha kabur dari kapal tersebut Untungnya, ia menemukan sebuah kapal karet yang bisa ia pakai sampai pertolongan datang Keesokan harinya, James pun pergi ke kantor M Aishik untuk menemui M di sana James meminta M untuk memberikan izin agar ia bisa bertemu dengan Blofeld Namun, sayangnya M tidak memberikan izin mengingat James bukan bagian dari M Aishik lagi Setelah pertemuan itu, James dan Moneypenny pun pergi ke tempat Q Di sana, mereka meminta bantuan Q untuk mengakses sebuah drive yang James dapatkan dari Obrussel Tak disangka, drive itu ternyata berisi sampel DNA Yang tidak hanya berasal dari organisasi tertentu, melainkan hampir semua orang di negara tersebut kecuali Blofeld Hal itu tentu saja membuat James semakin tertarik untuk menemui Blofeld Moneypenny pun mengatakan bahwa hanya ada satu orang yang memiliki akses untuk menemui Blofeld Dan orang itu adalah Madeline Di tempat yang sama, terlihatlah Madeline yang sekarang bekerja sebagai seorang psikiater di sebuah rumah sakit Tak disangka, hari itu ia mendapatkan seorang pasien yang ternyata adalah Safin Hal itu dibuktikan dengan adanya sebuah topeng yang rusak dahulu digunakan oleh Safin Dengan raut wajah ketakutan, Madeline pun menanyakan alasan Safin datang untuk menemuinya Safin ternyata datang menemui Madeline karena ia tahu bahwa Madeline memiliki akses untuk bertemu dengan Blofeld Kemudian, Safin memberikan dosis nanobot yang ditujukan untuk Blofeld Scene lalu beralih, memperlihatkan James yang kini sudah mulai diaktifkan sebagai agent Ia, Nomi, Q, dan Moneypenny mengunjungi ruangan M Untuk mengetahui kasus Herakles lebih dalam Di sana, M menjelaskan bahwa Herakles awalnya dibuat sebenarnya hanya untuk target-target tertentu Namun, setelah dipersenjatai oleh nanobot, targetnya pun kini jadi tidak terkendali Dimana, saat ini infeksi Herakles bisa saja terjadi hanya dengan sentuhan fisik Nah, karena situasinya menjadi lebih berbahaya, alhasil M pun memberikan izin untuk James menuhi Blofeld Tak terduga, pertemuan dengan Blofeld ternyata juga akhirnya mempertemukan James dan Madeline setelah berpisah selama 5 tahun James dan Madeline pun sama-sama dijadwalkan untuk bertemu dengan Blofeld hari itu Namun, karena Madeline terlihat sangat ketakutan sampai gemeteran Jadi ia pun mengurungkan niatnya dan meminta izin untuk keluar Hingga tersisalah James dan Blofeld di ruangan tersebut Sejak awal, Blofeld tidak menjawab semua pertanyaan James dan malah sibuk memprovokasinya agar James marah kepadanya Hal itu pun membuat James emosi sampai ia pun nekat mencekik Blofeld Seorang petugas yang melihat hal itu langsung lantas menghentikan James Namun, anehnya, Blofeld ternyata tewas akibat sentuhan fisik dengan James James pun sadar bahwa kini ia telah terinfeksi Herakles setelah sebelumnya ia bersentuhan dengan Madeline Yang sudah menggunakan nanobot yang telah diberikan Savin sebelumnya Setelah kejadian itu, James pun langsung pergi ke rumah Madeline Di sana, James menemukan Madeline bersama putrinya yang ia beri nama Matilda Jadi, saat perpisahan mereka, ternyata Madeline tengah mengandung putri dari James Yang di mana, saat ini anak itu telah menginjak usia 5 tahun Setelah itu, Madeline pun mengajak James ke sebuah ruangan untuk membicarakan tentang Savin Madeline mengatakan bahwa dahulu ayahnya bekerja pada Blofeld untuk membunuh seluruh keluarga Savin Dan pulau pribadi milik keluarga Savin kini telah dijadikan pusat pengembangan Herakles Setelah mendengar hal itu, James pun langsung menelpon Q Dan memintanya untuk mencari keberadaannya Savin saat ini sekaligus keberadaan pulau pribadinya Di saat ia menerima pesan berisi keberadaan Savin, James pun terkejut Melihat titik keberadaannya, kini tak jauh dari rumah Madeline Dengan cepat, ia pun langsung membawa Madeline beserta Matilda untuk segera pergi dari tempat tersebut Dan benar saja, di tengah perjalanan, mobil James mulai dikejar oleh dua mobil misterius Tak sampai di situ, Savin juga mengirim helikopter dan juga beberapa motor untuk mengapung James Meskipun kemampuan James tak perlu diragukan lagi, namun begitu banyaknya anak buah Savin James tentu saja merasa kewalahan Ia pun langsung mengarahkan mobilnya ke dalam hutan agar anak buah Savin kesulitan untuk mengejarnya Kemudian James pun menyembunyikan Madeline dan Matilda terlebih dahulu Sementara, ia akan mencoba untuk menghentikan semua anak buah Savin Di dalam kegelapan hutan, James berusaha untuk menghentikan semua anak buah Savin yang mendekat ke arahnya Tak heran, di dalam hutan itu yang hanya bisa didengar, hanyalah suara tembakan yang datang entah dari mana Di saat James berhasil mengalahkan semua anak buah Savin, ia pun menyadari bahwa Savin tidak ada di sana Melainkan, mengambil jalan lain untuk menangkap Madeline dan Matilda Karena hal itu, James pun langsung menghubungi yang lainnya untuk melakukan penyerangan ke pulau pribadi Savin Di sisi lain, terlihat Savin membawa Madeline dan Matilda ke pulau pribadinya Di mana, tempat itu dijadikan sebagai pusat pengembangan Herakles dan Nanoboard Singkat cerita, James diarahkan oleh Q untuk pergi ke ruangan kontrol di pulau itu Disinilah kita diperlihatkan eksistensi seorang James Bond sebagai penembak jitu andalan MI Sheik Meskipun lawan yang dihadapi sangatlah banyak, namun James selalu bisa mengalahkan mereka dengan tembakan yang sangat akurat Setelah pergi ke ruangan kontrol, James membuka semua tempat di pulau itu Agar bisa dihancurkan oleh rudal dengan mudah Mengingat, memang ia sudah meminta M untuk mengirim beberapa rudal untuk menghancurkan pulau tersebut Namun, sayangnya Savin berhasil menghentikan James dengan cara menembak tubuhnya beberapa kali Selain itu, keduanya juga bertalung di dalam wadah yang dipenuhi oleh Nanoboard Sehingga keduanya sudah dipastikan terinfeksi oleh virus Meskipun begitu, James tidak menyerah dan tetap membunuh Savin Setelah mengetahui bahwa dirinya tak mungkin bisa selamat James pun mencoba untuk menghubungi Madeline dan mengucapkan salam perpisahan untuknya Di detik-detik kematiannya, itu baru menyadari bahwa Matilda ternyata adalah putri kandungnya Film diakhiri dengan diperlihatkan James Bond berdiri di atas pulau sambil menantikan rudal Yang akan menghancurkan pulau itu dalam sekejap Dan film pun selesai Film diakhiri dengan James Bond berdiri di atas pulau